live streamingnya live streamingnya udah saya keser ya udah 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 oke silahkan oke 321 ya selamat malam semuanya selamat malam suara jelas ya kami ini ya kita kembali lagi di acara geobike yang keempat pada tanggal 10 Maret 2021 ini hari ini kita akan menjelajahi wisata bumi kelimutu ende yang akan dibawakan atau diajak oleh Bang Arios nih kita keliling-keliling ya Bang Arios ini nama lengkapnya adalah Zakaria Deduga Gele Raja betul ya Bang Arios ya ya benar oke beliau adalah magister ilmu lingkungan ya beliau juga dibesarkan di pulau Ende 38 tahun yang lalu lalu kuliah pertama itu di Makassar di Universitas Hasanuddin ya Bang Arios ya waktu itu ambil jurusan geologi lalu melanjutkan lagi kuliah di Bandung betul di Universitas Perjajaran mengambil ilmu kelingkungan lalu pernah mengikuti seminar di Jerman dan Filipina mengenai investigasi bencana di Ende beliau juga saat ini adalah seorang PNS di bagian badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD serta memiliki tugas mengumpulkan site-site geologi Kabupaten Ende untuk menjadi KND menjadi geopark nasional berikutnya oke acara hari ini kita akan seperti biasa akan dibawakan oleh para pendiri PGWI yaitu Kang Deni Sugandi dengan Kang Sodikin Burdi juga ada Opa Felix Vejma selamat malam Opa dan Kang Nirwan sebagai supporter kita di channel B321 ini dan saya sendiri sebagai moderator Silke Dimitri ya Oke sebagai kata pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum kita semua Alhamdulillah ya hari ini kita bertemu lagi berjumpa lagi dalam keadaan sehat sehat wafiat terima kasih juga kepada rekan-rekan yang selalu setia mengikuti acara ini yang hadir dalam acara Geo baik yang keempat tentunya yang diselenggarakan oleh PGWI itu sendiri juga bekerjasama dengan channel B321 eh B132 B132 TV sorry kebalik dalam memberikan informasi yang berkenaan dengan geowisata di Indonesia kepada masyarakat khususnya pramwisata Indonesia sebagai upaya edukasi konservasi dan peluang kesejahteraan lokal kalau begitu mungkin Kang Denny mau ada pembukaan lainnya atau mau langsung dibawa jelajah ke Bang Arios ok ya sorry sesi pertama kita akan mengunjungi Kelimutu ya negeri di atas awan di ketinggian Kelimutu dan masih terdapat yang masih terdapat gunung api ya gunung api ya aktif juga kita juga akan diajak untuk menjelajahi dan mengenai budaya-budaya mosalaki tadi dari budaya suku Endelio yang sampai saat ini sampai saat ini masih menempati lereng gunung tersebut ya Bang Arios ya ok seru banget pasti akan banyak beberapa objek dan situs-situs yang indah dan menarik tentunya yang dijadikan tempat wisata seperti batu cincin yang saya tahu ya yang saya pengen datang sama banget itu ke bluestone beach ya itu katanya batu-batunya biru-biru ya keren banget ya nanti kita dibawa ke sana ya Bang Arios ya dijelaskan ya baik Pak Silke sebelum kita masuk ke itu izin saya ya boleh-boleh Kang Dini silahkan ok terima kasih Pak Silke teman-teman semuanya selamat malam ya selamat luar biasa malam ini kita kehadiran selamat malam ya terima kasih ke teman-teman semuanya Pak Felix seperti biasa selalu hadir ya dan jangan kapal ok pasti sebagai orang tua kita nih buat teman-teman semuanya juga selaku narasumber ada Bang Arios disini ini juga beliau juga sudah mulai aktif ya seperti tadi Kak Silke katakan sebagai penggiat kewisata yang ada di ND nah dulu itu kurang lebih setahun yang lalu ya Om ya kita pernah datang di undang khusus ke Kelimutu jalan-jalan kemudian menemukan beberapa hal yang menarik ya yang tadi Kelimutu termasuk di bagian ND nya dan kemudian juga salam buat teman-teman di Taman Nasional juga disini ada Bang Alphonse ya ada Bang Alphonse ada Bang Daniel Daniel orang Kelimutu itu Dabuan Bajo ini Daniel beda lagi iya Labuan Bajo kan Daniel dari Kelimutu Pak Daniel dari Kelimutu ada Daniel Paju itu ada Daniel Paju dari Kelimutu ya terima kasih baik teman-teman semuanya buat teman-teman yang ada di dimanapun berada jadi kalau misalkan kesulitan untuk bisa akses ke Zoom ini nanti bisa disaksikan di live streaming ya ini saya sudah share juga di chat juga ataupun di grup ya di grup Facebook sudah saya chat jadi artinya nanti teman-teman bisa menyaksikan juga baik teman-teman semuanya sedikit tentang kegiatan hari ini bahwa ini adalah kegiatan keempat ya kita berdasarkan dengan B132 TV yaitu streaming tidak hanya melalui online tetapi juga dengan melalui satelit jadi harapannya bahwa seluruh pelosok Nusantara ya seluruh Indonesia itu bisa terakses dengan kurang hasil terlalu jadi alhamdulillah nih Mbak Arios ya kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di daerah sampai pelosok yang tidak memiliki akses internet jadi mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlangsung jadi satu minggu sekali ya Mbak Silke ya dan kemudian kegiatannya akan bervariasi jadi hari ini kita ke jalan-jalan kendik mudah-mudahan nih Om Daniel Paju siap ya nanti minggu depan kita jalan-jalan sedikit bergeser ke arah ke arah Barat yaitu kita main-main ke daerah Labuan Paju siap Kang siap ya mantap nah mungkin berikutnya kita akan ketemu lagi dengan teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur apakah kita jalan-jalan ke Sulawesi ataupun sebagian ke Jayapura mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang bersedia gitu ya baik sedikit tentang kegiatan ini saya share dulu ya dimana sih ND itu ya saya kira teman-teman yang ada di luar Pulau Flores ya mungkin akan tanya nih gimana di ND tapi kalau misalnya kita merujuk dengan sejarah bangsa kita pasti teman-teman tahu semua ya yang namanya ND itu pasti berkaitan dengan dengan Pancasila ya jadi saat itu Soekarno pernah sempat ya dibuang disini di ND beberapa tahun ya kemudian setelah itu berkomunikasi dengan para para padar ya dengan para pendeta dengan para ini ya apa sebetulnya apa pendeta ya bukan pendeta pastor ya dengan pastor karena saat itu menarik ya ternyata mereka berkomunikasi dengan pastor dan menerakan bahwa yang namanya namanya ini ya keberagaman agama itu di ND itu ya tidak mengenal batas ya artinya semuanya sudah cair semua jadi bahwa menerakan bahwa ND adalah sebagai sering dikatakan begitu ya bahwa ND itu sebagai ini ya sebagai siri sebuah siri bangsa Indonesia itu dengan keberagamannya termasuk agama dan keberagaman etnis ya itu semuanya ada di ND semua dan kemudian tidak salah Soekarno saat itu menemukan lima sila ya di sana ketika duduk di bawah pohon suku baik teman-teman semuanya jadi hari ini bukan hanya cerita tentang sejarahnya tetapi nanti Bang Arias akan cerita ya jalan-jalan sedikit tentang rahasia bumi yang ada di ND karena saya juga sempat menyaksikan bahwa ND itu dibangun oleh aktivitas gunung api pada usia kuarter atau usia sekitar 1,8 juta tahun lalu tapi jauh sebelum itu juga ND berada di bawah laut kemudian dia naik ke atas permukaan laut nah nanti kita akan cerita dong Arias jadi bukan hanya di sekitar ND termasuk kita akan jalan-jalan ke satu-satunya gunung api danau gunung api yang memiliki tiga warnanya dan saya kira ini kelasnya adalah kelas dunia ya jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ini ada Pulau Flores ya kemudian inilah kota ND dari ND kita mengarah sedikit ke arah utara ketemu dengan yang namanya adalah danau dunia jadi Om Arias akan cerita ya apa aja menarik jadi nanti menjadi bekal buat teman-teman semuanya saya kira dari saya gitu pengantarnya ya buat teman-teman semuanya saya mewakili teman-teman dari Pemandu Keusahaan Indonesia jadi harapannya adalah bahwa informasi seperti ini tersampaikan dengan cara disampaikan dari teman-teman semua yang memiliki jaringan dan memiliki wilayah masuk di daerahnya itu sendiri saya kira begitu ya pengantar saya selaku selaku apa selaku kewakilan dari asosiasi PGW terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi bangsa Portugis menamakan pulau ini adalah pulau bunga sementara masyarakat setempat menyebut pulaunya adalah pulau nipah atau pulau ular nah ini kemudian Ende sendiri ini kalau ada beberapa bahasa bahasa Belanda atau Ainde itu atau bahasa Jerman Ende artinya akhir ujung akhir di ujung jadi artinya kita akan mengeksplorasi ujung daripada dunia ini ujung daripada pulau nipah ini ya pulau ular ini ini secara budaya secara itemologi secara topo jadi mari kita lihat sama-sama nanti Um Arios yang akan mengulas lebih jauh bahwa kita akan ada di kota yang disebutnya ujung dunia Ende silahkan Um Arios itu tambahan saya sedikit saja oke kalau gitu waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bang Arios menjelajah ajak kita jalan-jalan ke Kalimutu silahkan Bang Arios selamat malam semua selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam namo budaya salam kebajikan salam tangguh salam sehat salam kemanusiaan ya selamat malam selamat malam saya Sapa Opa dulu Pak Felix ketemu lagi kemudian Pak Sudikin Pak Denny tenang ketemu Bang Arios Pak Sudikin Pak Denny Pak Silke ini Daniel teman saya dari Flores Pak Sel Tuku orang TNK Pak Alfons senior saya juga di TNK kami sering bersama-sama selamat malam semua jadi terima kasih pertama-tama saya dikasih kesempatan sama PGWI untuk menceritakan tentang bagaimana bisakah Bumi Kalimutu NB mungkin ada beberapa teman saya disini dari Kalimutu mungkin sebentar kalau ada yang mau ditambarkan silakan jadi saya langsung mulai saja mungkin Bang Den bantu untuk share video untuk presentasi saya screen share screen share sudah bisa dilihat semua ya sudah silahkan Pak jadi Bang Den kemarin dua minggu lalu minta untuk menceritakan bagaimana kita jalan-jalan di Inde Kabupaten Inde jadi yang kami ambil ini beserta Bumi Kalimutu karena Inde ini kesapaan juga selain kota Pancasila dia juga disebut dengan Bumi Kalimutu karena Kalimutu itu ikon kami jadi Inde terletak di Pulau Flores dianggap sebagai tengah Pulau Flores itu ada beberapa foto-foto yang saya tampilkan di bawah itu tampilan kota Inde sekarang yang cukup berkembang maju untuk batas geografisnya sebelah utara dengan Laut Flores sebelah selatan dengan Laut Sabu sebelah timur dengan Kabupaten Sika yang ibu kotanya Mau Mere kemudian sebelah baratnya Lagekeo jadi mungkin sekilas cerita tentang Inde yang berada di Pulau Flores benar yang disampaikan oleh Pak Dennis dan Pak Sudikin tadi bahwa Flores ini temukan oleh pelaut Portugis lalu mereka memberi nama Flores ini dengan Kabudas Flores artinya semenan bunga lain itu Flores juga disebut dengan Nusa Nipa Nusa Nipa itu Nusa pulau ular jadi Flores ini dianggap sebagai dunia yang hilang pakai N itu bahasa Jerman tadi dunia yang hilang mungkin di ekor kemudian Flores ini ini pulau soliter Flores ini pulau yang unang-unang kemudian Flores ini pulau soliter umurnya lebih muda dibanding dengan pulau Sumba dan pulau Timur di NTT ini ada beberapa pulau-pulau kecil pulau Flores pulau Sumba dan pulau Timur pulau Rote pulau Sabu pulau Alor pulau Lembata banyak pulau di NTT jadi keberadaan pulau Flores ini dia berumur bunda karena dia tidak termasuk dalam busur Sunda dulu busur Kepulau Sunda pada saat awal busur Kepulau Sunda dan busur Kepulau Maluku bergerak kemudian Kepulau Maluku dan Papua bergerak ke arah barat menabrak busur Kepulau Sunda kemudian Pulau Sumba awalnya itu berada di posisi yang Flores sekarang karena pergerakan dua busur Kepulauan itu kemudian Pulau Sumba bergeser ke arah selatan 16 derajat dan kemudian di posisi Pulau Sumba muncullah Pulau Flores Pulau Flores ini muncul 30 juta tahun lalu berdasarkan imu geologi imu geologi jadi di Pulau Flores ini awalnya itu di deretan gunung api gunung api tua yang kemudian sekarang sudah tidak aktif sekarang timbul gunung api gunung api muda dengan topografi yang terbukit curam sehingga masyarakat penduduk kemudian tinggal tanpa alat komunikasi sehingga kami di Flores tiap daerah tiap kabupaten dalam satu kabupaten pun berbeda bahasa mungkin pada saat dulu orang tua dulu tinggal mungkin karena topografinya susah untuk kesana kemari mungkin transportasi belum ada komunikasi belum ada sehingga tiap bahasa itu berbeda di Flores ini ada 9 kabupaten dengan bahasa yang berbeda-beda kemudian karena tinggal di sekitar gunung api jadi budaya megalitikum masih tetap terjaga hingga sekarang sampai dengan rumah adat dan upacara-upacara adat kita masih menggunakan batu dan segala macam alat dan megalitikum saya lanjut saja sebelum saya cerita tentang geowisata budaya dan bio saya mungkin kenal memperkenalkan dulu mungkin batuan-batuan yang ada di Kabupaten Inde yang menunjukkan bahwa Inde itu pulau muda pulau Flores itu pulau muda dan hasil batuannya itu hasil gunung api muda karena gunung api tua yang dulunya sudah banyak yang tidak itu untuk wilayah Kabupaten Inde luasnya itu 2.046,60 km persegi untuk Kabupaten Inde terdiri dari 21 kecamatan 255 desa dan 23 kelurahan jumlah penduduk sampai saat ini 272.988 hasil statistik tahun 2019 yang penduduk laki-laki 129.101 jiwa perempuan 143.1887 jiwa jadi penduduk Inde penduduk yang perempuan lebih banyak kalau dari hasil data statistik kemudian laju pertumbuhan tidak banyak cuma 0.330 persen kemudian kepadatan penduduk 132 jiwa per kilometer mungkin tidak lebih padat dari Bandung jumlah kakak 63.109 RT ini mata pencairian pada umumnya disini pertanian karena banyak orang pertanian ada juga yang nelayan kemudian ada yang pegawai negeri pegawai swasta mungkin lebih banyak pertanian jadi yang kadang-kadang orang berpikir NTT itu kering tapi sebenarnya tidak semua berbeda antara ketiga pulau Sumba Timur sama Flores Flores lebih jauh sehingga orang pergi sebenarnya makan pulau bunga mungkin karena mungkin agak sedikit berbeda karakteristiknya untuk transportasi udara karena kita berbicara tentang wisata untuk Kabupaten Inde sudah cukup lancar pesawat sehari bisa 3-4 kali hanya pesawat yang berukuran besar belum bisa masuk mungkin masih diusahakan untuk pelebaran bandara tapi untuk pesawat kecil bisa lanjut ke Surabaya Labuan Bajo Kupang Sumba lancar sehingga untuk mendukung pariwisata juga bisa terus untuk transportasi darat juga bisa lancar jadi tidak menjadi penghambat untuk penambangan pariwisata ini ini mungkin peta sedikit tentang eosite nanti kita ulas per site-site nya per lokasi-lokasi ini hanya foto Kabupaten Inde wilayah administrasi ini ada titik nomor-nomor titik yang berwarna putih kemudian nomornya merah itu site-site mungkin ada beberapa mungkin kita lanjut ke waktuan ini mungkin waktuan yang saya bilang tadi hasil letusan dunia api berumur muda ini endapan piroplastik biasa ditemukan di sepanjang jalan dari Naga Penda sampai Inde kemudian Inde ke arah timur sampai Maumereh kawupaten sebelah ini pendak-pendak pantai berumur kuarter kemudian ini ini di kilometer 14 lava undesit hasil datusan gunung api muda berumur ini ini ada lembak tebing terjal oke di kiri kanan dengan tebing yang curam kemudian ada sungai di bawahnya kemarin saya waktu upload foto di WA teman-teman pada tanya ini pakai drone ya ternyata sebenarnya tidak saya berdiri di ketinggian di bukit sebelah kemudian saya mengambil gambar ke bawah dan kelihatan seperti drone padahal sebenarnya tidak kemudian ini lapisan Tufah memang banyak batuan seperti ini di Kabupaten Inde ini asal debu vulkanik gunung api yang tidak jauh dari sini yang jauh dari sini yang tidak terangkutas oleh udara ini Tufah ini di daerah Nangepandah kemudian ini Andesit Lapa Andesit batuan yang dihiti melembar ini di daerah Yohutu di Kecamatan Kilimutu tidak jauh dari gunung Kilimutu dan Kilimutu ke arah timur dan Kilimutu jadi batuan melembar itu yang sampai sekarang masyarakat adat kami di Andelio menggunakan batu ini untuk mengerjakan rumah-rumah adatnya itu mungkin dari nenek moyang dulu batu ini juga kami gunakan untuk kuburan orang tua kami untuk para musylaki tua-tua adat dikuburkan kemudian untuk acara adat untuk membuat Tugu Kanga yang disini dibilang Tugu Kanga itu untuk kami melaksanakan upacara adat kami jadi menggunakan batu itu sehingga ada kaitannya antara budaya dengan geologi kemudian ini kemudian ini hendapan lahar jan tipe semena api juga kemudian ini sedimen menyukai fleas ini yang menunjukkan Pulau Flores awalnya pada 25 juta sampai 30 juta itu awalnya laut laut kemudian terjadi pengangkatan timbulah gunung api gunung api muda ada anais penciri bahwa pernah Pulau Flores berada di bawah laut itu yang adanya Batu Gamping Batu Gamping Batu Gamping yang tertua itu berumur 30 juta tahun itu berada di Manggarai itu mungkin di Daniel mungkin tahu di sana pernah ada penelitian daripada geologi ditemukan Batu Gamping yang berumur 30 juta tahun itu yang menunjukkan bahwa Pulau Flores ini pernah berada di bawah permukaan laut kemudian terada itu pada 11 juta tahun kemudian timbulah gunung api baru Bang Adeos nanya dong boleh nggak ini sekitar ND semua ya ya ini mas di ND kalau daerah ini jaraknya 30 km dari kota ND tidak terlalu jauh kita membutuhkan waktu hanya sekitar setengah jam ke sana dan semua singkapan ini di wilayah administrasi Kabupaten ND namanya Formasi Nangapanda itu ya ya Formasi Nangapanda Formasi Nangapanda Formasi Nangapanda ini Formasi yang ada Gampingnya itu dan 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 ini endapan video plastik water mengisi topografi proba mungkin topografi proba ini protografi di bawah permukaan laut kemudian terangkat dan terjadi perusi dan transportasi kemudian terisi lah endapan namanya jadi kelihatan lapisan batuan ini mungkin juga karena topografi proba atau juga karena tektonik yang tinggi tekanan dari pergerakan lemping ini masih sama jatuan piroplastik pasir berwarna hitam pelakung kemudian ini grano di BND juga ada intrusi grano di orit intrusi grano di orit itu di daerah Kecamatan Molowaru jadi ketika saya pulang dari sekolah geologi saya pulang dan saya tahu tentang batuan saya sampai merekomendasikan ke teman-teman di sini laboratorium kalau mau belajar geologi semua jenis batuan ada di sini susah kadang-kadang daerah tertentu tidak punya intrusi tapi Kabupaten ND punya intrusi punya sedimen punya batu gamping berumur tua jadi dengan struktur kekar lengkap kita bisa belajar di sini itu mungkin teman-teman hanya mungkin karena jauh tidak tahu mungkin ke depan bisa jadi pertimbangan rekomendasi untuk belajar ya ini teknologi ini dekat saja 14 km dari Kota ND ini batu lava batu pasir bersesipan lempung jurang sekitar 40 km ini dekat saja dari ini ini hanya batuan kemudian nanti mungkin sudah lihat bagaimana kesinggapan batuan-batuan di Kota ND mungkin jadi rekomendasi untuk bagaimana bisa jalan-jalan ke sini kemudian mungkin saya lanjut ke geosidenya setelah kita melihat jenis-jenis batuan di Kota ND yang disebilang Mbak Silke tadi batu cincin itu semua semua di pinggir jalan ya Bang Arios ya yang tadi semua di pinggir jalan ya jadi aksesnya cukup mudah kita tinggal jalan kita bisa lihat pergantian formasi batuan bisa lihat Bang Denny sudah pernah di sini sudah tahu kita pernah jalan sama-sama kita lihat batasan batuan ini satu dan batuan yang lain itu jelas batasan batuan ada beberapa foto mungkin Bang Denny pernah foto dulu terlihat jelas karena di pinggir jalan keruk jadi kita lanjut saja ini batu cincin di sini dibilang batu pere batu pintu pere itu pintu itu di desa Numbah di desa Raporendu kampung Numbah jadi ini batu gamping setempat berlinsa dan sisipan napal ini mungkin formasi batuan yang lebih lunak kemudian tergerus oleh air laut sehingga batuannya lunak itu lebih dulu hancur kemudian terbentuk seperti ini ini menjadi tempat wisata ini juga kita masukkan salah satu site dalam geopark yang kita usulkan sekarang lagi diusulkan ke Kementerian SDM untuk ditetapkan menjadi geohiritis kemudian ini batu hijau bluestone ini batu zeolit yang kemudian terpadatkan karena pengaruh temperatur tekanan kemudian berubah warna kemudian karena air laut batu tasi erosi kemudian berbentuk bulat seperti ini batu ini menjadi juga menjadi mata pencarian masyarakat di sekitar sana menumpulkan batu ini untuk dijual ke Surabaya ke luar bahkan sampai ekspor ke luar negeri semenjak saya kecil batu ini seperti ini sudah 38 tahun batu ini tidak pernah habis tidak pernah habis masyarakat juga masih bekerja seperti ini kami sering bertanya ke sana bagaimana dengan batu ini kami menyokolakan anak dengan mengumpulkan batu-batu dengan segala macam ukuran batu ini dipisah segala macam ukuran karena sesuai permintaan pasar untuk dipasang di kamar mandi kamar WC itu ukuran itu diatur per karun nanti dijualnya per kilo kemudian dikirim ke Surabaya ini juga jadi tempat wisata ada beberapa tempat yang disiap untuk wisata tidak hanya untuk ditambang semua ada misalnya kemudian ini pantai Maokeke pantai ini Tuf yang masih dikit ini menjadi spot foto juga ini juga tidak jauh dari jalan raya ini karena jalan di Kabupaten Indi itu di pesisir selatan dan pesisir utara nah jadi lokasi pantai pingga Jawa itu dari atas mobil saja bisa lihat pantai pingga Jawa nya kalau pantai Maokeke ini kita harus berjalan sekitar 100 meter lagi ke dalam disini terlihat ada pasir hitam itu kandungan besinya cukup banyak waktu saya masih bekerja di pertambangan kemarin sempat survei disitu hanya karena memang tidak terpandungi untuk dapatkan penambangan jadi tidak boleh itu ada kandungan besi sekitar 40-60% kandungan besinya ini awal maksudnya sumber besinya sampai saat ini kita tidak tahu karena kalau di daratan banyak batuan vulkanik mungkin dari laut mungkin sumber besinya lanjut ini pantai Enabara ini juga tidak kalah kerennya ini pantai berpasir putih dengan kandungan riolit ini di daerah utara di daerah utara Kabupaten Inde di Kecamatan Maurole kalau dari Inde kita tempuh dengan waktu 2,5 sampai 3 jam di sini di sini juga menjadi destinasi wisata yang cukup menarik ini juga kami menjadi andalan kami untuk menjadi geopark biar di manage secara baik melalui geopark sehingga daerah wisata ini bisa tersentuh semua kadang orang datang ke Inde hanya tahu kelima itu saja padahal sebenarnya masih ada site-site wisata kami yang bisa kami jual untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata itu ini mungkin Bang Den belum kesana enggak tahu Bang Sudikin ini di daerah utara kemudian ini juga sama Laguna di daerah utara tidak terlalu jauh dari Kenabara tadi ini masyarakat sekempat kadang yang dibuat menjadi kebun garam tambak garam juga dijadikan spot foto juga kadang hari Sabtu Minggu anak-anak juga datang mengambil foto disitu kemudian ini kita lanjut ke tadi misata pantai mungkin sekarang ke air terjun jadi air terjun di kabupaten ini kalau mau di inventaris semua mungkin sekitar 10 air terjun jadi saya tidak bisa menjelaskan semua mungkin ada beberapa nanti biarkan jadi penasaran biar datang tanya jadi ini mungkin Desa Marumdawo saya tampilkan karena dia dekat dengan Danau Keimutu kita ketika ke Danau Keimutu kita bisa sehingga di air terjun ini di dekat air terjun ini juga terdapat mata air panas selera mungkin sekitar 50-50an meter ke arah barat dari air terjun ini ini air terjun Murudake bisa terbaru di Kilisoke mungkin akses ke air terjun ini cukup sulit tapi kadang-kadang kita membutuhkan tantangan juga untuk mendapat tempat yang indah kita bisa di atas mobil itu tidak ceritanya kurang bagus jadi ini air terjun Murudai Kale kemudian ini air terjun Kede Budu air terjun ini terletak di Kecamatan Inde Timur tidak begitu jauh dari Kota Inde sekitar 13-14 Kilo dari Kota Inde dari Kota Inde dari Kota Inde jadi masih banyak air terjun lain ada Muru Isi Muru Merah Muru Nderu Muru Kebah Muru Golo dan lain-lain kalau Muru Isi ini kemarin kami ada kegiatan bersama TNK untuk pemandu wisata Geotrek kebetulan ada Pak Alphonsus di sini beliau juga kami sama-sama bikin kegiatan ini juga tidak kalah bagus hanya cukup jauh kita berjalan kaki sekitar 2-2,5 jam ke Muru Isi kemudian Mata Air Panas ini wisata Mata Air Panas ini Air Panas Air Wau panasnya 30-40 derajat di daerah Gela masuk di Sanggela kemarin Bang Denke di Sanggela tapi tidak sempat ke sini karena kita buru waktu waktu itu ini Mata Air Panas sudah dibikin seperti ini pemandian itu di sebelah kanan untuk laki-laki sebelah kiri untuk perempuan jadi jadi dipisah biar tidak sama-sama ini panasnya 30-40 derajat yang cukup tinggi disebut orang di sini Air Wau Wau itu bahasa daerah Leo Wau bahasa daerah Leo artinya bau kalau Air itu bahasa Leo artinya air Air Wau itu Air Wau Air Bau Air yang berbau seperti Telur Bus kemudian ini Mata Air Panas di Jatusoko ini 33 km dari Kabupaten ini ini juga lagi dikola pemerintah hanya paling berharap dari luar yang datang dari masyarakat kadang-kadang pergi sesaat saja kemudian ini Jilias Sembe di Baturaka daerah dekat Danuk Elimutu juga ketika kita dari Danuk Elimutu mau menyempatkan mandi Air Panas silahkan kemudian lanjut ke Air Terjun juga silahkan itu dalam satu wilayah Kelimutu dekat Danuk Elimutu di Kecamatan Kelimutu ini salah satu site juga terbaru namanya Tiwubuikea ini merupakan batuan vulkanik air ini dipendung karena ada sesar mungkin secara geologi jadi air tertampung di situ kemudian menjadi danau Tiwubuikea itu tempurung jadi danau seperti tempurung ditentuk karena ada kiri kanan itu ada tuktur kekarkulum nercuin kekarkolong yang batuan litologinya itu batuan gresi gresi vulkanik yang berumur mudah mungkin masih letusan gunung api mudah ini juga salah satu tempat tempat yang kami usulkan untuk menjadi gehorit sekerat dengan geologi kemudian ini ini benar-benar spektakuler itu tadi itu sungai yang tiwu tadi itu 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 sungai itu memang dia memotong itu atau sungai sungai itu berjalan di tengah-tengah seperti ada Grand Canyon itu dua tebing yang tegap dua tebing tegap kemudian di tengahnya ada jalur air yang dilewati air biasanya saya menemukan begitu kan di daerah karbonat atau kars tapi ini ada lava ya ya ini lava saya kemarin saya kemarin juga berpikir karbonat atau batuan gamping atau batuan intrusi intrusi yang permanen terbelah akibat struktur tapi ketika saya menuju ke sana oh ternyata brexit pultanik saya juga jadi ini saya kebetulan sama-sama teman dari Badan Geologi waktu itu kami penelitian untuk geoparking ini luar biasa ini di mana lokasinya ini lokasinya di Kecamatan Guluaru desa Buliwarlau di selatan Kilimutu selatan Kilimutu ya selatan Kilimutu kalau dari Danuk Kilimutu kita nyimpang naik ke Danuk Kilimutu dia terus aja ke bawah pak di Moni Moni ke bawah lagi lanjut ke arah Ma'umire ada Kecamatan Wolowaru Mungkin tahu Wolowaru itu desa Jopu itu Kecamatan Wolowaru juga ya ya hanya jalurnya berbeda sama Jopu Wolowaru itu kalau Jopu lewat Moni ke arah kanan Wolowaru dari Moni ke arah kiri itu untuk arah jalur ke Ma'umire dari Wolowaru kita turun lagi ke pantai sekitar satu jam gak sampai setengah jaman ke tempat ini ini masyarakat di sana sudah ada kelola bagus mereka udah mulai bikin tempat parkiran orang dari Ma'umire dari Nagetio datang bikin tempat parkiran ya lumayan lah oke itu jalur lava itu memang kalau lihat di topografinya ya jalur lava Pak mungkin dari Kaldera Sokoria Kaldera Sokoria yang saya bisa lanjut Pak oh silahkan silahkan ini panas kita di Endai punya investasi panas bumi yang kita tahu itu panas bumi Mutubusa itu di daerah Sokoria tapi kita punya juga Lesugolo ini mungkin aksesnya cukup jauh ini yang kami ambil gambar kemarin Lesugolo panasnya lebih panas dari yang di Mutubusa yang sekarang lagi kami kembangkan untuk pembangkit listir tenaga panas bumi sekarang lagi berproses mungkin produksinya mungkin beberapa tahun ke depan selain di Mutubusa kami juga punya ini Lesugolo ini juga destinasi wisata yang bagus hanya mungkin amenitasnya untuk transportasinya agak besar untuk orang-orang pencinta alam tim-tim pencinta alam juga bagus disini kita harus ke kampung kemudian berjalan kaki sekitar 2-3 jam juga disini ini untuk struktur geologi lebih menarik lagi Pak ini lebih menarik lagi karena hampir seperti Tiwubuika tapi di sini tebingnya kecil tebingnya bukan kecil pendek jadi seperti got seperti got alam yang cukup panjang di dekat tempat ini jadi mau belajar struktur patahan itu kelihatan sekali disitu jadi makanya saya kemudian pulang akhirnya belajar kembali bahwa ternyata di kampung saya juga lengkap yang kayak jadi lebih ini lihat secara langsung ini yang saya ceritakan tadi bentuk busa panas dunia lagi kami kembangkan sekarang mudah-mudahan berhasil bisa menjadi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya karena saya pernah lihat Tiwayang Windu Jika Mojang dimana masyarakat sekitar situ cukup maju dengan kebun teh mudah-mudahan ini juga seperti itu bisa maju dan kebetulan akan di sekitarnya tercukupi ini selain ini ada wisata perbukitan ada nama bukit cinta lihat bukit ini terbentuk seperti lof makanya anak muda anak milenial nama bukit cinta tempat mereka berfotoria ini juga tidak jauh dari keempatan Inde ke arah barat sekitar dua puluhan kilo keempat ini kemudian ini bukit kezimara bukit kezimara ini bukit ini sekarang dijadikan site untuk para layang para layang dalam perencanaan itu bulan November atau bulan September hanya karena kendala covid sebenarnya disini mau diadakan festival para layang yang mengundang seluruh atlet-atlet para layang ini bukit terlihat foto di sana foto Kabupaten Inde itu diambil dari bukit ini puncak bukit ini terlihat kota Inde di waktu malam ini gambar para layang disini sudah ada tim para layang jadi ini wisata juga gunung ia ini gunung salah satu gunung berapi di Kabupaten Inde di Inde ada dua gunung berapi gunung Kilimutu yang terkenal dengan tiga warnanya kemudian ini gunung ia gunung ia ini berhadap pas di sebelah selatan kota Inde ini lubang kepundan mungkin anugerah Tuhan lubang kepundannya tidak ke arah kota di belakang gunung kita bisa lihat di gambar sebelah kiri tapi dia lubang kepundannya ke arah laut ini gunung pernah meletus tahun 1969 terletusan terakhir mudah-mudahan itu menjadi terakhir tidak meletus lagi karena kota semakin padat di daerah utara ini itu foto di pinggir kawah itu menjadi spot foto juga menjadi tempat untuk mencinta alam juga kemudian ini gunung meja gunung yang tidak termasuk gunung api tapi kena hampakan topografinya seperti gunung api mungkin ini termasuk gunung api tua kalau menurut saya karena berbentuk rucut seperti begini ini tipe gunung api mungkin kemudian lubang kepundannya tertutup dia membuka jalur baru di gunung ia gunung ia itu gunung di sebelah selatan gunung meja ini darahnya tidak terlalu jauh kemudian sekarang gunung ia yang mengunduh jadi ada sejarah cerita legenda di kabupaten indi ada gunung ia gunung meja sama gunung batu gunung wongwe di sebelah utara kota indi cerita sejarahnya itu ketiga gunung ini pemuda mereka anak muda gunung ia ini seorang perempuan cantik dia jadi pernah ada festa nikah kemudian si pemuda yang bernama wongwe dan meja ini berebut untuk mencari ia ini kemudian ternyata ia lebih memilih wongwe kemudian lebih memilih meja kemudian si wongwe ini gunung wongwe ini marah kemudian dia memotong kepala memotong kepala si meja ini akhirnya berkembarannya menjadi pulau indi ada satu pulau kecil di wilayah asli administrasi kabupaten ini itu ada namanya pulau indi itu pulau berisikan satu kecamatan jadi di kabupaten indi ini memang benar disebut kota Pancasila karena memang kami disini beranir agama mayoritasnya kristian katolik kemudian muslim semuanya berkeluarga jadi tidak ada batas-batas sekat-sekat agama untuk indi mungkin pas juga Pancasila mengandung disini mengandungnya disini kemudian lahirnya di Jakarta tapi dia mengandungnya disini itu karena memang kami cukup toleransi antar program karena saya sendiri juga contohnya orang tua saya katolik kakak kandung dari mama saya itu ada yang muslim om saya ada yang muslim jadi itu tidak menjadi setakat buat kami lebaran kami bersama-sama natal kami bersama-sama jadi toleransi di indi cukup tidak tidak ada yang bisa mengganggu karena ketika mengganggu salah satu agama itu saudara kami jadi itu mungkin ceritanya saya lanjut ini salah satu bukit rojam dari spot foto bukit ini berada di antara gunung meja dan gunung ia ini menjadi kemudian ini bukit liaga kalau bukit liaga kelihatan seperti di Labuan Bajo di Labuan Bajo tapi ini di ND ada tempat di sana ini daerah Kecamatan Kota Baru akses ke sana juga masuk cukup susah tapi orang yang suka dengan foto pasti akan pantang menyerang untuk kesana ini menjadi spot juga untuk destinasi wisata ini Danau Kelimutu ini menjadi ikon andalan kami Danau Kelimutu Danau yang terletak di Kaldera Sokoria dulu Kaldera Sokoria itu ada tiga gunung api Kelimutu Kelibara dan Kelido jadi gunung Kelimutu kemudian jadi letusan menimbulkan tiga kau ini ada cerita rakyat yang berkembang apa cerita legenda ada dua versi satu versinya itu menceritakan bahwa bisa saya ceritakan ya Pak tentang cerita cerita legenda boleh 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 oke jadi ada cerita ada dua versi cerita yang pertama itu cerita tentang satu puncak gunung yang beranam Buaria Buaria itu artinya gunung yang punya hutan lebat dan tiap hari itu selalu berawan jadi situ ada raja satu orang yang berkuasa yang namanya konde ratu dia sangat bijak terhadap rakyatnya dia punya dua toko dua toko yang sangat berpengaruh di Buaria itu namanya Atta Polo sama Atta Buku Atta Polo ini orang yang jahat yang punya ilmu magic ilmu hitam sedangkan Atta Buku ini orang yang orang tua yang sangat bijak dan dia punya ilmu penangkal sihir dia suka berkebun sedangkan Atta Polo ini tidak suka berkebun sukanya hanya untuk mengambil harta orang makanannya juga manusia kalau Atta Buku ini hanya hewan tumbuhan jadi dalam cerita ada dua orang anak kalo anak kalo itu kalau dalam bahasa daerah kami anak yatim piatu kalau dalam bahasa Indonesia anak yatim piatu yang ditinggal orang tua anak kalo mereka dua ini datang ke desa ke kampung Buria itu yang dirajai oleh konde ratu itu minta untuk tinggal disitu kemudian mereka bertemu Atta Buku bukan bertemu Atta Polo tapi Atta Buku mereka bersyukur kemudian minta untuk tinggal dirawat disitu kemudian Atta Buku merawat mereka dengan perjanjian mereka harus menjaga kebun apabila tidak menjaga kebun Atta Buku akan mengusir mereka kemudian mereka berjanji menjaga kebun si Atta Polo ini mendengar bahwa ada dua anak yatim ini yang masih kecil datang itu kan dia suka memangsa manusia kemudian dia pergi mencari ada bau-bau enak dia bilang pergi rumah Atta Buku kemudian dia mendapatkan itu dua anak tersebut Atta Buku menyampaikan kepada dia jangan ku ambil anak ini nanti ketika mereka dewasa dulu baru kau datang saya janji saya akan memberikan kepada mu karena kalau umur sekarang dagingnya belum enak akhirnya Atta Polo pergi waktu berjalan kemudian anak berdua ini dewasa Atta Buku berpikir harus menembunyikan mereka karena dia sudah berjanji kepada Atta Polo kemudian dia menyembuhkan mereka di buah dan Atta Polo menagi janji ke Atta Buku ternyata anak berdua sudah pergi karena mereka sudah ke Ofainu Amuri Ofainu Amuri itu pemuda pemuda dan mudi pemuda dan pemudi dia marah kemudian tersilisi paham dengan Atta Buku dan berkelahi marah besar kemudian terjadi bencana kebuku kemudian lompat karena kalah ketika berseteru dengan Atta Polo dan timbulah Atta Polo dan Atta Polo itu kemudian semua terjadi kebakaran dan letusan meledak seperti bencana besar kedua anak Atta Fainu Amuri itu kemudian yang tinggal di gua kemudian juga meledak dan Atta Polo juga meledak itu cerita yang versi pertama kalau ada lagi cerita yang versi kedua itu menceritakan si Konde ini dia baru habis buat Kanga baru selesai membuat Kanga Kanga itu tempat kami melakukan upacara adat kami mengelilingi Kanga itu tembuk Kanga itu untuk melakukan upacara adat kepada adat luhur kami jadi ketika selesai membuat itu dia melakukan acara pesta pesta itu dia mengundang semua masyarakat sekitar situ pada saat berjalannya pesta dia melihat salah satu perempuan cantik bernama Muta dia suka terhadap si Muta ini ternyata si Muta sudah menikah dengan namanya Lumba mereka berasal dari kampung Dondo karena dia berkuasa kemudian dia mengambil si Muta ini menjadikan istrinya ketika selesai upacara adat si Lumba mencari istrinya ternyata tidak sampai di kampung si Lumba marah besar kemudian dia pergi pada saat masih acara adat di sini kan acara adat namanya Gawi itu mentah kaki di tanah kemudian abu naik ketika abu naik dia mengambil kembali istrinya si Muta selesai acara adat si konde ini melihat Muta sudah pergi dia mencurigai ada penduduk dari Dondo yang mengambil kemudian dia mengambil seekor babi makanya kami di sini sering kalau acara adat banyak babi juga menjadi simbol untuk pernikahan belis gitu kemudian dia mengikat babi dan menyiksa babi itu di Bukit Dondo Dondo itu salah satu desa di sebelah setara Kabupaten Indik dan itu terjadilah bencana karena babi ini kelaparan tidak dikasih makan dia menangis minta kepada Tuhan kemudian dia meminta untuk diberikan air kemudian hujan terjadi cukup deras dan nonsor di daerah Dondo sehingga terjadi bencana di Dondo si Lumba ini marah kemudian si Mokkonde dia membawa garam dan kapur membuat tiga lubang sehingga terjadi ledakan karena dia membawa itu cerita legenda tentang danau film itu ada 2 persen jadi untuk danau film itu ini mungkin saya jelaskan lagi tentang danau film itu dia ada tiga danau tiga atau buku atau polo dan kopai noburi tiga atau buku ini warna hitam dan hijau ini berganti warna danau orang tua untuk kalau secara geokimia PH nya 3,5 PH nya 3,5 hasil penelitian kami bersama badan geologi cukup cukup asam kedalamannya 67 meter luasnya 4,5 hektare untuk luas itu danau tiga atau buku sendiri itu danau berwarna hitam dia terpisah sendiri sehingga terjadi 16 kali perubahan dari semenjak awal ini hasil data yang kita terima dalamnya 67 meter perubahan warnanya apa aja bang? perubahan warnanya hitam hijau nah dia lebih banyak situ sehingga ada penelitian yang menentukan bahwa itu karena biota laut biota air lumut dan segala macam karena danau itu termasuk danau yang tua karena dulu awalnya berdasarkan hasil penelitian geologi danau kelimutu itu cuma dua danau yang hitam yang sekarang masih tetap dengan satu danau kawah timur namanya itu masih tersisa kawahnya ada kalau kita kekandungan danau kelimutu mungkin saya bisa tunjukkan ada gambar itu awalnya satu danau kemudian terjadi letusan lagi yang membentuk dua kawah ini yang terpisah dengan satu seperti tembok kecil itu sebenarnya satu danau sehingga danau yang hitam yang terpisah sendiri ini umurnya sama dengan danau awal yang cuma satu itu kemudian letusan lagi ini terjadi dua sehingga yang aktif ini dua sering terjadi perubahan warna merah kemudian hijau-hijau biru-biru pokoknya sering terjadi dan kepercayaan kami di Inde ketika terjadi perubahan warna yang cukup signifikan di danau kelimutu itu mungkin pertanda ada terjadi sesuatu di negara Indonesia nah itu kepercayaan kami di sini pernah terjadi dulu berwarna hitam tahun 1990 terjadi gempa dasar di Flores Om Arias saya beberapa kali kesana ya mungkin setahun sering sekali saya sampai sebulan sekali kalau lagi isim ramai dalam 6 bulan lah gitu ya jadi mungkin 6 kali saya kesana itu setiap kali kesana ada sedikit perubahan-perubahan begitu loh ya cukup aktif Pak cukup aktif ya perubahannya itu kenapa ya Marius terutama kalau yang Atta Fufu sih aman biasanya ya Atta Fufu itu tidak terlalu banyak berubah tapi kalau yang Atta Polo Atta Polo dengan Kofo Mai Muring ini ini selalu sering-sering berubah gitu loh ya betul Pak jadi Atta Polo dan Kofa Inua Muring dan Atta Polo ini memang sering aktif jadi ketika TNK menyatakan bahwa ditutup itu karena pasti aktif danau berdua ini karena memang dia danau terjadi kemudian awalnya seperti yang saya cerita awal itu kawat timur hanya satu danau yang berumur seperti danau hitam ini danau hitam ini sudah tua mungkin sudah tidak aktif lagi mungkin lubang kumpulannya sudah bergeser ke sana ke danau ini itu terjadi sehingga kalau kita lihat di tibuk Ofai Noamuri itu sering ada arus turbulent di atas danau itu ada arus turbulent karena gas perkanik mungkin dari bawah jadi kita bisa lihat dengan kasat mata itu ada andapan belerang-belerang yang terapung di atas dia seperti kawaijen kalau mau dibilang PH-nya juga sama itu sekitar 0,5 PH-nya cukup asam itu karena aktif sekali letusan priatik pernah terjadi danau dua ini itu tahun 1860 dan skala kecilnya tahun 1938 pernah terjadi dia belerangnya itu 53.000 miligram kandungan belerangnya untuk danau Kofa Noamuri kalau untuk atapolo itu sendiri 90.000 miligram sedangkan untuk tiwa atapopo mungkin sudah kurang aktif cuma seribu seribu miligram jadi dua kawai danau atapolo dan Kofa Noamuri ini kalau Kofa Noamuri ini PH-nya 2,5 kalau Kofa Noamuri ini PH-nya 0,5 terjal terjal kemarin sempat diambil diteliti oleh badan geologi airnya untuk mengecek geokimian padar airnya 0,5 sama kayak ijen ya ya sama kayak ijen yang sangat asam beracun lebih asam dari aku akuisar jadi sangat korosi jadi itu mungkin cerita tentang Danu Kelimutu boleh tanya boleh tanya mungkin ada tanya ya Danu Kelimutu gimana saya mau tanya itu tadi cerita atapolo itu folklore namanya apa gimana Opa Felix yang yang atapolo itu kan folklore judulnya apa judul daripada cerita folklore ini apa judul cerita ini oh cerita legenda ini apa ya sang kuriang kalau disana kalau disini konde ratu konde ratu konde ratu dia ini seorang yang berkuasa disitu jadi kalau mau terus silahkan lagi silahkan enggak terima kasih kalau mas nanti kita ke budaya ya budaya mereka ada di sana jadi bicara kalau kita mau naik pas naik itu kan ya begitu setelah tiket lalu masuk ada belokan kecil lalu di sebelah kiri itu ada semacam apa tempayan gitu ya Pere Konde namanya itu Pere Konde Pere itu Pintu kan Pintu masuk itu Itu ada satu kepercayaan bahwa kita harus Menyalakan klakson disana Itu Bagaimana itu cerita dari masyarakat Sebesarnya Pasti selalu kita membunyikan klakson Seperti kita mengetuk pintu Ketika mau masuk rumah Karena itu pintu Jadi kita masuk daerah suci Ya benar Kita memasuki pintu Ada hal-hal yang tidak boleh kita buat Yang menjadi Haram atau Kira-kira kalau kita Mengunjungi Kelimutu ini Kita tidak bicara masalah geologinya Kita bicara secara budayanya Kira-kira apa sih yang boleh dan tidak boleh Dilakukan disana Mungkin Saya ceritakan dulu Waktu saya masih kecil Mungkin sekarang Mungkin berubah jaman Dulu waktu masih kecil Orang tua sering mengajak atas Sering pesan mereka Tidak boleh mengeluh Kalau air Lapar Tidak boleh mengeluh Kalau haus Karena ketika kita mengeluh Akan datang itu makanan Kesitu Dan kita harus makan Kalau kita makan Kalau kita makan Dan kita pasti mati Tidak makan pun Kita pasti mati Itu cerita waktu masih kecil Tapi sekarang Sudah banyak Jadi selain itu juga Di Dano Kelimutu Pemerintah ND sekarang Melaksanakan festival Kelimutu Patika Patika itu artinya Kasih makan Nenekmu yang leluhur Bapak Bupati Kopaten ND Sudah mencanamkan Itu lokasinya Yang arah tangga Ke Sebelah kiri Iya Benar sekali Yang arah Ke arah puncak Itu kami laksanakan Biasa Tanggal 14 Agustus Sebelum 17 Agustus Laksanakan Patika Semuanya harus Sana Kita memberi makan Kepada Nenekmu Yang leluhur kita Itu menjadi acara tahunan Sekarang karena Corona Jadi Laksanakan Tapi hanya Biasanya Para turis Para itu datang Pada momen itu Kita disuguhkan Dengan tarian adat Mengajak para Wisatawan Dengan tarian adat Disitu Bupati juga Ikut Partisipat aktif Kalau Om Arias Disini Kalau kita Kalau kita mau Ke Kelimutu ini Untuk Baiknya ini Pagi hari Datangnya Atau memang sore hari Oh iya Terima kasih Pak Bagus sekali pertanyaan Kalau ke Dano Kelimutu itu Bagusnya pagi hari Pak Biar kita melihat sunrise Itu spot-fotonya Bagus Naiknya sekitar jam Tiga atau jam Empat pagi Udah naik ke atas Biar kita lihat Detik per detik Ketika matahari timur Muncul Dari timur Itu sport yang bagus Sering orang Naiknya Kalau Wisatawan yang baru datang Lebih baik naik pada Jam-jam Subuh Kalau kami Sering Kadang jam 12 Jam 1 Baru jalan Paling Duduk-duduk Pulang Kalau yang baru datang Sebaiknya Di pagi hari Sanras di sana Bagus sekali Cukup spektakuler Dan memang Untuk menjangkau Kelimutu ini Tidak terlalu berat Tidak terlalu jauh juga Cukup dengan jalan kaki Setengah jam 40 menit Sudah sampai Menarik sekali Hanya Kalau untuk Ambil gambar Kita tunggu Mesti matahari Agak lebih tinggi Sedikit Karena Biasanya matahari Cukup terhalang Ada perbukitan Di depan Kalau sore Berkabut Kalau sekarang Kalau dulu Waktu saya masih Sampai dengan saya SMA Kalau Orang tua Biasa bilang Kalau jalan Sudah jam 10 Tidak ada gunanya Naik ke Danau Kelimutu Pasti sudah tertutup Tapi sekarang Biar naik jam 1 siang Juga Kadang-kadang Tidak ada cerah Mungkin Tidak tahu Karena Efek Lapisan ozon Menipis Atau gimana Tidak tahu lagi Berbeda betul Dulu Jalan Bukan di Bandung Bukan di Bandung saja Kalau di Bandung Sekarang Kalau diadul Di atas jam 10 Sudah berkabut Sampai siang pun Masih Berarti Mungkin pengaruh alam Sudah Jadi sekarang Kita mau naik jam 10 Sudah bisa Bisa juga Pak Dulu Harus jam 4 jam 5 pagi Sudah bangun Kalau mau ke Kelimutu Jadi gitu Pak Oke Terima kasih banyak Saya lanjut Lanjut ya Pak Lanjut Lanjut Ini Kita ke adat Adat dan Budaya Ini rumah adat Kami di Kabupaten Inde Ini nama Saoria Saoria artinya rumah besar Rumah di mana kami harus berkumpul Bersama-sama Ketika bekerja capek Kami harus pulang Ini saya ambil di Desang Gila Yang juga ditampilkan Di Bang Den tadi Melalui gambar drone Ini ada 9 Saor Ada 9 Saor Dengan tungkunya masing-masing Tungku itu Tempat untuk memasak makanan Kalau Sekarang sudah canggih Namanya kompor Tapi dulu tungku Tiga batu Yang tengahnya ditaruh Kayu api Itu Berbeda tungku Artinya berbeda Tiap rumah ini Punya Hak Dan ini yang berbeda-beda Seperti dalam Kepemerintahan Ada menteri Menteri ini Urusnya ini Menteri ini Urusnya ini Ada tugas sama Ada tugas Pembagian tugas Sudah jelas Dari struktur adat Yang bagian untuk Beri makan lur Siapa Yang bertugas untuk Mengerjakan suatu Siapa itu Untuk menari Siapa Untuk tarian Siapa Untuk Ini untuk Perhubungan dengan Rumah adat Kemudian Itu tadi Desa Anggela Ini Desa Walugai Ini Pak Sudikin Sudah pernah ke sana Desa Walugai Walugai Tengah Ini ada rumah adat Di sini ada Kemarin Waktu kami Penelitian geosite Untuk geopark Ada Satu alat musik Gendang namanya Katanya Selaku Gendangnya itu Dibuat dari Kulit perut manusia Kulit perut manusia Hanya mungkin Saya ke sana Saya belum melihat Tapi mungkin Tidak sembarang Bisa lihat Di rumah-rumah adat Kini Disimpan Barang-barang bersejarah Dari nenek moyang Itu yang tidak sembarang Kita bisa lihat Seperti emas Perhiasan Perhiasan Dari dulu Itu yang menjaga Juga Orang tertentu Dan Memuka Peti itu juga Tidak sembarang Itu ada Cukup sakral Kita masuk Ada pantangan Tidak boleh kita buat Jadi ini Kampung adat Hampir sama Kalau suku Leo Semua yang bersama Di Inde ada dua suku Suku Inde dan suku Leo Dua suku ini Bahasa juga berbeda Kalau ini Kita mau melihat Rumah kampung adat Banyaknya di suku Leo Masih terawat Kemudian ini Tarian adat Om Marius Boleh saya tambahkan sedikit Yang Wologai Ya boleh Teman-teman juga Bisa datang Wologai Ya ini Menarik sekali Desa ini Karena Tadi ada Desa ini Pernah sempat terbakar Habis Sempat terbakar Habis Lalu kembali Dibangun lagi Nah memang Sekarang dibangun ini Sebagai replika Di tempat yang sama Hanya tidak semuanya Ditempati kembali Jadi Desa yang Sementara Tadinya Untuk penampungan Sementara Ini banyakan Sekarang tinggalnya Di sana Dan Tadi yang disebut Om Marius Adanya Yang sangat menarik Kendang Yang dari kulit manusia Itu Kulit manusianya Juga dipilih Ya Dipilih Khusus Yang biasanya Adalah perempuan Perempuan Anak gadis Anak gadis Perempuan Dan bagi keluarga Yang anak gadis Yang terpilih Yang nanti Kulitnya Dijadikan kendang Itu Itu menjadi Suatu kebanggaan Suatu kehormatan Sendiri Dan Kebanggaan Kehormatan Terhadap adat Di sana Di sana Sehingga Si kendang ini Sendiri Disimpan Disimpan Lalu dijadikan Suatu barang Yang sakral Dan ini Akan dibunyikan Untuk saat-saat tertentu Dan ini Menjadi Kepercayaan mereka Suku dari Wologai ini Pada saat Kendang itu Dibunyikan Semua Orang Wologai Yang Berada Dimanapun Dia berada Itu akan Mendengar Jadi akan Mendengar Bunyi Dari kendang ini Sebagai suatu Panggilan Misalkan Akan ada Upacara besar Di Wologai Dan diperlukan Semuanya hadir Maka akan Dipukul Atau Dibunyikan Kendang ini Dan Orang itu Akan hadir Semuanya Ini Kepercayaan Sangat menarik Dan kepercayaan Megalitikumnya Juga masih Kental sekali Di Wologai ini Jadi ada Tumbukan Batu-batu Yang di sana Yang sebagai Pemakam Sempat tempat Upacara Sebagai altar Ini Sebetulnya Worthy ya Kalau kita ke Flores Lalu kita Mengunjungi Desa Wologai ini Dan juga Letaknya Sangat menarik Sangat menarik Ada pohon Besar sekali Di sana Dan itu Sebagai ikonnya Kira-kira itu Terakhir tahun Terakhir tahun Berapa itu Si Kendang itu Yang dari Yang Satu Saya tanya itu Terakhir itu Tahun 1930 Atau 1940 Sekitar Antara itu Di terakhir Jadi Kenapa Morbanan manusia Ya Silke Apa Om Ari Ari Gimana Ya Benar Ya Pertanyaan Sama Dengan silke Korbanan manusia Betul 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 Cuma buat Gendang doang Tapi ya Jadi itu The Choose One Jadi Yang betul-betul Terpilih The Give One Kendang Kendang itu Gitu Disitu Betul-betul Dan si keluarga itu Bukan menolak Atau apa Jadi justru Merasa Suatu kehormatan Besar Suatu kehormatan Besar Waktu Bang Sodikin Kesana terakhir Kondisi kulitnya Bagaimana Bisa dilihat Tidak boleh Dilihat Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Dilihat Kira-kira Bang Arias itu Kisah nyata Atau Hanya legenda Kalau gak boleh dilihat Karena sakral Alasannya Ya Kalau dari Sisi saya Sebagai orang Leo Itu Bukan legenda Itu memang betul Memang betul Itu terjadi Bukan hanya Cerita mitos Seperti ini Karena memang Kami tahu Bahwa ketika Dalam satu rumah Ada yang Tidak boleh Kami lihat Karena ada Batasan-batasan kami Ada batasan-batasan Apalagi Saya dengan Suku yang Di kampung yang Berbeda Dengan kepala Suku Musalakinya Beda Ke desa sebelah Dengan Musalaki Itu Sudah beda Ini Kalau Wologai Saya kan dari Ngela Tadi kampungnya Ngela Saya punya Musalaki sendiri Kalau di Wologai Ini sudah Musalaki sendiri lagi Jadi Orang Wologai sendiri Saja Belum tentu Bisa lihat semua Apalagi kami Yang dari Gila Dari budaya Apa Ada Pantangan-pantangan Ada Hal-hal Mungkin Mau tambahan Ada dokumentasinya Itu kendang Itu Mas Hario Ada dokumentasinya Itu Kendang Kalau Sampai saat ini Kita belum ada Dokumentasi Saya belum pegang Sebetulnya Sebetulnya Bukan hal Yang satu-satunya Karena Di Tanah Batak Anak perempuan Ditanam Hidup-hidup Ditimpa Kayu Pasak Pasak rumah Yang utamanya Jadi dia Dimasukin Ke dalam Lobang Yang sudah Dibuat Seperti sumur Dimasukkan Lalu Baru Ditumbuk Sama Tiang Utama Daripada Bangunan Itu Bangunan Sakral Jadi Buat Kita Dan dunia Ini Sebetulnya Bukan hal Yang baru Kalau Kita sering Baca Banyak Hal-hal Yang seperti Ini Dan memang Dia anggap Sebagai Satu Pengorbanan Yang Luar biasa Di Batak Itu Itu Upacara Itu Berdihentikan Karena Tanpa Sengaja Atau Memang Dibuat Sedemikian Terlupa Yang Dimasukkan Ke dalam Lobang Itu Bukan Anak Yang Tertili Dijantikan Oleh Anak Raja Maka Raja Memputuskan Nomor Jadi Ini Hal-hal Yang Universal Terjadi Di dunia Sebetulnya Bukan Cuma Di Satu Tempat Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Jadi Ada Di Ini Ada 24 Komunitas Adat Sepuleo Jadi Komunitas Adat Itu Punya Musa Lakinya Sendiri Sendiri Jadi Itu Yang Nanti Ada Acara Festival Kelimutu Itu Musa Laki Di Kelimutu Itu Yang Menyudah Di Pemimpin Nanti Musa Laki Dari Semua Itu Diundang Semua Bersama Itu Program Pemerintah Tiga Tungku Dari Pemuka Agama Adat Dan Pemerintah Berkumpul Pada saat Itu Jadi Festival Kelimutu Kita lanjut Coba Ini Tarian Adat Bapak Ibu Sekalian Tarian Adat Tarian Adat Gawi Ada Tanda Ada Tarian Perang Ini Tarian Ini Dengan Upacaranya Dengan Kepentingannya Masing-masing Seperti Gawi Gawi Ini Kita Mungkin Upacara Kita Bergembira Ketika Hasil Panin Besar Banyak Atau Bergembira Akan Membangun Rumah Adat Kalau Yang Sebelah Yang Pagi Tongkat Itu Tarian Adat Yang Kita Buat Ketika Kita Menanam Itu Seperti Tarian Adat Menanam Artinya Kalau Yang Dibawa Perang Tarian Tari Perang Ketika Mau Melawan Sesuatu Ada Artinya Terus Tarik Gawi Ini Kami Sering Lakukan Pada Saat Acara Jokaju Jokaju Itu Artinya Tolak Angin Jadi Ada Upacara Adat Yang Di 24 Komunitas Ini Harus Dibuat Semua Jadi Buatnya Itu Pertahap Jadi Yang Pertama Itu Dari Suku Adat Atau Kampung Adat Yang Di Puncak Gunung Kemudian Turun Turun Artinya Kita Menolak Angin Angin Ditolak Dari Suku Yang Atas Kebawah Sampai Di Suku Yang Di Daerah Pesisir Dibuang Kela Itu Acara Adat Itu Acara Itu Bisa Sampai Seminggu Semua Dilarang Masak Makannya Semua Di Rumah Adat Kerjanya Hanya Menari Tarian Juga Tidak Pakai Musik Sistem Yang Harus Pakai Ngomong Mulut Menyanyi Manual Saja Jadi Itu Selama Seminggu Itu Acara Yang Tiap Tahun Harus Lakukan Disini Jadi Pada Saat Wisatawan Mau Datang Pasti Pada Saat Jokaju Itu Tanggal 24 Agustus Itu Bukan Kalau Yang 14 Agustus Itu Acara Pemerintah Yang Mengumpulkan Tiga Batu Tungku Tadi Acara Yang Adat Ini Tiap Suku Itu Punya Jadwal Masing-masing Sesuai Dengan Pertemuan Musalaki Para Musalaki Hanya Biasanya Suku yang Lebih rendah Tidak Boleh Buat Lebih Dulu Dari Kampung Yang Lebih Tinggi Karena Kita Mengusir Angin Ceritanya Itu Menurut Mengusir Sial Semua Dibuang Kemudian Kita Mulai Menanam Dan Panen Oke Ini Untuk Tarian Adat Kemudian Ini Struktur Adat Yang Dibilang Mbak Silke Musalaki Musalaki Sini Dia Punya Kekuasaan Dari Musalaki Ini Biasanya Turun Temurun Turun Temurun Anak Dapat Dari Bapak Dengan Garis Lurus Bapak Turun Ke Anak Karena Di ND Masih Patrilineal Seperti yang Disampaikan Paso Bikin Beda Dengan Pajawa Patrilineal Garis Keturunan Itu Diteruskan Anak Laki Laki Jadi Kalau Bapak Musalaki Anak Laki Laki Yang Besar Ketika Laki Yang Besar Memberikan Mandat Yang Kecil Bisa Itu Yang Tergantung Kesepakatan Tapi Selalunya Laki Laki Besar Di Rumah Itu Yang Melanjut Musalaki Musalaki Ini Penerus Musalaki Adalah Selalu Anak Laki Laki Yang Besar Kalau Anak Laki Laki Yang Besarnya Ini Tidak Capable Artinya Mungkin Tanda Kutip Sakit Ini Akan Turun Ke Siapa Dia Bisa Mandatkan Ke Adik Yang Laki Laki Itu Dengan Upacara Adat Sambil Menirim Mandat Itu Ada Acaranya Bisa Seperti Itu Kalau Memang Adiknya Tidak Ada Ini Tergantung Pertemuan Adat Lagi Nanti Tidak Sembaran Ketika Sudah Keluar Kali Berikut Kembali Ke Anak Laki Ini Sakit Anak Dia Punya Anak Masih Kecil Belum Bisa Tapi Kalau Sudah SMA Sudah Bisa Pegang Sudah Bisa Jadi Tapi Misalnya Dia Mas Kecil Sedangkan Saudara Bapaknya Tidak Ada Semua Kasih Dulu Sepupunya Saudaranya Bapaknya Tadi Saudaranya Bapak Yang Musy Laki Belum Turun Ke Anaknya Tapi Turun Ke Saudara Lakinya Dulu Turun Kemudian Ketika Anaknya Gede Kembali Harus Kembali Ke Jalur Lurus Jadi Seperti Itu Kalau Musy Laki Dan Musy Laki Ini Punya Tugas Masing Seperti Yang Saya Belum Tadi Mereka Harus Pasti Ada Musy Laki Ada Yang Tidak Itu Yang Disebut Anahalofay Walu Anahalofay Walu Anak Yatim Dan Janda Janda Itu Harus Musy Laki Pihara Musy Laki Ini Pemilik Tanah Hak Layak Tanah Itu Mereka Yang Mengatur Jadi Tidak Semana Mereka Sendiri Tapi Mereka Harus Menghidupkan Jadi Itu Saryos Kedudukan Musy Laki Ini Dengan Adat Yang Disana Dengan Pemerintahan Itu Berbeda Kalau Pemerintahan Itu Kayak Bupati Untuk Pemerintahan Kalau Untuk Adat Musy Laki Ini Yang Pemimpin Tapi Sering Komunikasi Kadang-kadang Ketika Ketika Pemerintah Memerkomunasi Dengan Masyarakat Ada Masalah Itu Musy Laki Yang Menjadi Penengah Biar Lancar Karena Ketika Musy Laki Berbicara Masyarakat Harus Dengar Ketika Pemerintah Belum Tentu Tapi Kalau Musy Laki Harus Kalau Tidak Dengar Diusir Terima kasih Adat Luar Biasa Di Nomor Satu Makanya Pemerintah Tidak Bisa Jalan Sendiri Bikinlah Tiga Batu Tungku Ini Pemerintah Adat Dan Agama Dibikin Ini Ada Gambar Di foto Ini Partika Yang Kepada Nenek Moyang Kami harus Wajib Memberikan Makan Kepada Nenek Moyang Kami Karena Menurut Kami Bersemayam Berkumpul Mereka Di sana Pernah Ada Cerita Ada Orang Yang Pengen Bersemedi Minat Di atas Kemudian Terdengar Seperti Ada Tiap Malam Di sana Itulah Membuatkan Makin Percaya Bahwa Orang Tua Kami Ketika Meninggal Berkumpul Di atas Orang Yang Muda Berkumpul Di Danau Yang Muda Orang Yang Hidupnya Tidak Baik Berkumpul Di Danau Yang Hidup Yang Hidup Yang Hidup Bersahaja Di Danau Yang Tenang Sampai Saat Ini Kalau Danau Yang Bergejolak Danau Anak Muda Kalau Yang Kerjanya Tidak Baik Di Danau Ketulo Jadi Itu Kepercayaan Kami Orang Tua Saya Sudah Meninggal Saya Tau Mereka Di Sana Kadang Kadang Saya Pergi Sana Bukan Hidupan Mempertemu Orang Tua Artinya Om Marius Kalau Kepercayaan Anda Di Sana Adalah Bagi Kalau Kita Dalam Kehidupan Kita Sekarang Banyak Melakukan Kejahatan Melakukan Perbuatan Yang Buruk Aroha Kita Akan Berada Di Atapolo Jadi Kalau Kita Selalu Berbuat Baik Kita Tenang Hidup Kita Aroha Orang Tua Yang Berbuat Baik Kita Akan Ada Di Atapufu Terlalu Kalau Yang Muda Muda Di Anak Muda Hidupnya Belum Ada Pegangan Prinsip Hidup Masih Mersenang Tiba Tiba Meninggal Kena Sesuatu Apapun Kita Tidak Tahu Jadi Berkumpul Harwa Harwa Itu Di Sana Jadi Kami Wajib Memberi Makan Karena Disini Masih Ada Budaya Memberi Makan Ke Orang Tua Melalui Sesajian Seperti Itu Lalu Bagaimana Kaitannya Dengan Kepercayaan Adat Masyarakat Setempat Lalu Kepercayaan Dengan Agama Sekarang Bagi Baik Yang Kristian Bagi Yang Muslim Ini Terkait Dengan Kepercayaan Adat Seperti Ini Begini Kalau Masyarakat Inde Kalau Adat Cukup Kental Kadang Kadang Agama Tidak Bisa Melarang Ini Adat Kadang Masyarakat Berbicara Agama Datang Kemudian Adat Itu Lebih Dulu Jadi Kami Harus Jalankan Dulu Orang Tua Dulu Agama Adat Setelah Datang Agama Baru Agama Islam Katolik Baru Tapi Adat Sudah Jalan Agama Datang Kemudian Makanya Kami Disini Kuat Adat Ketika Ada Permasalahan Agama Kami Langsung Duduk Adat Itu Udah Karena Adat Ketika Pucara Adat Langgar Janji Adat Itu Pasti Ada Bencana Itu Percayaan Kami Kalau Langgar Agama Belum Tentu Tapi Kalau Langgar Adat Hati-hati Itu Dengan Tanawatu Janjinya Tanawatu Itu Berarti Tanah Dan Batu Dan Bumi Ini Yang Kalau Agama Itu Kan Datang Kemudian Kalau Menurut Ketika Jadi Kalau Ada Lebih Mendepankan Adat Daripada Agama Dan Agama Tidak Pernah Kalau Gereja Ada Sedahkan Adat Kadang-kadang Pemimpin Agama Disini Juga Orang Dari Adat Juga Tidak Menjadi Permasalahan Oke Terima kasih Ini Hasil Ini Tenun Dari Sini Ini Bagus Buat Tenunan Pak Jokowi Sering Pak Acara Ini Lembaran Bagus Sekali Ini Ada Arti-arti Gak Ada Artinya Ini Ada Tingkat Tingkatannya Kadang-kadang Kalau Di Kampung Saya Ngela Itu Orang Kalau Orang Nd Bilang Sarung Kalau Dari Ngela Harganya Pasti Mahal Karena Disini Begini Disini Ada Adat Bahwa Orang Yang Berada Di Pantai Selatan Itu Tugasnya Menenun Orang Yang Berada Di Pantai Utara Itu Tugasnya Menanam Pertanian Jadi Sudah Dibagi Pembagian Tugasnya Jadi Pak Sudikin Tidak Makan Dapat Orang Di Utara Itu Menenun Tidak Kalau Mau Cari Di Selatan Karena Dulu Mungkin Sudah Ada Pembagian Tugas Karena Dulu Masih Sistem Barter Ya Sudah Kamu Dibawa Bikin Sarung Kami Tanam Ketika Kamu Makan Kita Barter Kami Tidak Punya Pakaian Kami Ambil Kamu Kamu Tidak Punya Makan Kami Kasih Kamu Jadi Sudah Terbagi Bagus Memang Benar-benar Orang Tua Dulu Sudah Mengatur Semua Jadi Sampai Sekarang Maksudnya Tanaman Pangan Tanaman Pangan Pertanian Pertabunan Selain itu Mungkin Karena Orang Tua Dulu Sudah Lihat Suburnya Tanaman Ketika Di Selatan Kurang Subur Mungkin Karena Bagian Utara Subur Persawahan Airnya Melimpa Jadi Ada Pembagian Seperti Jadi Sarung Sarung Ini Ada Jenis-jenis Harganya Dan Ketika Orang Pakai Sarung Oh Ini Mungkin Dari Kamu Berada Ini Dari Busa Laki Ini Ada Tapi Mas Haryos Berarti Kita Yang Tidak Punya Rang Dibawa Tidak Boleh Pakai Tidak Tidak Ada Batasan Untuk Kerajinan Tangan Tenun Ikat Ini Apakah Mereka Yang Membuat Ini Mendapatkan Banyak Keuntungan Daripada Mereka Yang Mengelola Kerajinan Tangan Ini Artinya Dia Memberikan Modal Kepada Penenun Biasanya Begitu Ini Seperti Gambar Di sebuah Rumah Adat Yang Dimodifikasi Dikomersil Yang Biasanya Orang Setempat Tidak Lebih Sejahtera Apakah Begitu Di Sini Kalau Di Inde Kadang Orang Bertenun Tidak Melalui Piga-tiga Yang Memberi Menenun Mereka Sendiri Membeli Benang Menenun Menjual Dengan Harga Itu Tergantung Mereka Di Inde Belum Ada Seperti Kooperasi Atau Apa Yang Memberi Kadang Tidak Masih Sendiri Dan Ketika Wisatawan Datang Kadang Kami Bilang Pak Ini Beli Dimana Pak Langsung Ke Masyarakatnya Saja Lebih Bagus Apakah Mereka Punya Standar Harga Dan Itu Tidak Boleh Turun Begitu Dan Sebenarnya Kami Menghormati Supaya Harga Itu Tidak Mereka Bisa Menjual Lebih Setinggi Tingginya Begitu Begitu Ya Pak Standar Harganya Itu Ada Nanti Kalau Kita Jalan KND Kalau Pemandu Wisata Itu Harus Mengerti Sarung Tipe Apa Ada Jenis Sarung Dengan Motif Yang Lebih Kecil Itu Harganya Lebih Mahal Itu Dilihat Dari Motif Karena Kita Dalam Mengikat Tali Kelapa Dalam Kelapa Itu Diikat Pada Benang Benang Kebetulan Ibu Saya Ibu Rumah Tangga Dia Penenun Juga Bapak Saya PNS Tapi Ibu Saya Penenun Menyekolakan Kami Dengan Penenun Juga Saya Dengar Dari Beliau Bahwa Sarung Itu Akan Terlihat Mahal Ketika Motif Ada Yang Susah Dibuat Makin Sukar Membuat Motif Itu Makin Mahal Jadi Jangan Terkeco Tapi Harga Kadang-kadang Kalau Kita Beli Di Desa Marius Biasanya Kalau Apa Yang Kita Saya Suka Kesana Itu Saya Biasanya Kejopu Untuk Yang Tenunan Ini Dan Itu Untuk Sal Kecil Yang Kecil Kali Paling Lebarnya Sekitar 7 Sampai 10 Senti Itu Sekitar 100 Ribu Kalau Itu Begini Ini Yang Menjadi Kendala Di Masyarakat Menenun Kemudian Tidak Ada Orang Yang Datang Beli Itu Yang Kasian Buat Mereka Karena Mungkin Wisata Lesu Karena Akses Jalan Belum Terpenuhi Orang Wisatawan Hanya Kekelimutul Tidak Mau Kampung Tenun Tidak Terjual Akhirnya Mereka Ke Tangan Kedua Kalau Jopo Penampung Itu Tangan Kedua Yang Dia Maksud Menurut saya Juga Mas Sarios Karena Seperti Mas Sarios Bilang Ibu Penenun Seperti Ibu Penenun Ada Tidak Meneruskan Seperti Itu Jangan Jauh Jauh Di Desa Saya Ini Desa Tertua Di Lombok Mereka Itu Sekarang Ini Menenun Banyak Dari Orang Luar Sekarang Memang Kita Butuhkan UMKM Yang Memang Perlu Mereka Membelinya Tapi Diberdayakan Oleh Desa Tersebut Jangan Orang Luar Dulu Begitu Betul Itu Yang Memang Harus Kalau Om Marius Kalau Dari ND Sendiri Motif Apa Mereka Di Flores Setiap Daerah Atau Setiap Suku Itu Punya Motif Sendiri Sendiri Ya Motif Sendiri Ya Benar Motif Itu Gimana Cara Menjelaskannya Dia tergantung Warna Ada Yang Kalau Seperti ND Ada Motif Gunung Motif Hewan Itu Untuk Hewan Motif Hewan Kalau Gunung Gunung Ada Yang Motif Motif Tapi Kelihat dari Coraknya Kelihatan Corak 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 Interaktif Ini Ikat ND Ini Ikat Ngada Jadi Mereka Sudah Setau Kalau Sarung Motifnya tipis Kayak Gini Hanya Di ND Kalau Di Ngada Mungkin Akar Besar Besar Nanti Yang Paling Kelihatan Itu Ini Untuk Cewek Untuk Cowok Beda Lagi Cowok Itu Hitam Garis Garis Kalau Di Indah Itu Garis Garis Mungkin 4-5 Tapi Kalau Di Daerah Bejawa Sampai Dengan 10-15 Ada Warna Warna Kalau Indah Dominasi Warna Hitam Hitam Sama Biru Biru Tua Kalau Bejawa Dominasinya Warna Kuning Kuning Keemasan Kayak Gitu Nanti Kelihatan Kalau Untuk Pewarnanya Sendiri Masih Alami Atau Sudah Menggunakan Semikel Pak Kalau Sekarang Masih Alami Pakai Biji Asam Akar Tanaman Biji Asam Kadang-kadang Kalau Musim-musim Terkentu Susah Cari Asam Terpaksa Pakai Pewarna Buatan Dibeli Boleh Boleh Tanya Tadi Sebetulnya Sudah Tanya Sebagian Beba Warna Itu Alami Atau Sudah Yang Kimia Saya Justru Mau Tanya Apakah Bahan Baku Yang Dipakai Itu Serat Dari Kartun Atau Serat Yang Lain Ya Atau Mungkin Ada Sutranya Ya Pak Kalau Disini Tidak Ada Sutra Dia Benang Kapas Kadang-kadang Dulu Waktu Ibu Saya Benang Masih Susah Dijual Itu Kepok Kepok Yang Kapas Itu Kepok 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 Kalau Sudah Keringkan Dibuka Itu Ada Kapas Itu Itu Yang Dililit Manual Ada Alatnya Manual Untuk Lilit Jadi Benang Sebab Kartun Datang Dari Luar Bukan Asli Indonesia Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Sebelumnya Dipakai Kapok Namun Betul Itu Memang Tanaman Kita Tanaman Di Indonesia Terus Ada Satu Lagi Apakah Warna Ada Yang Bio Atau Tidak Maksudnya Biologi Itu Mereka Ditanam Atau Tidak Ditama Tanam 5 tahun 10 tahun Biar Berkeluarnya Keluar Atau Direkt Prosesnya Untuk Memberi Warna Ada Kadang-kadang Yang Sekarang Justru Di Banyak Wisely Di dunia Adalah Biocolor Jadi Pertama Mungkin Direndam Sama Sesuatu Yang Warnanya Kotor Disimpan Mungkin 5-10 Kadang-kadang 100 tahun Lalu Diangkat Diangkat Lalu Dicuci Dan Mereka Mengeluarkan Warna Karena Itu Sebetulnya Tumbuhan Tumbuhan Parasit Yang hidup Di Tanaman Itu Apakah Di sana Ada Juga Kalau Di sini Tidak Begitu Pak Di sini Paling Hanya Asam Itu Yang Warna Hitam Sama Ada Akar Tumbuhan Untuk Warna Merah Itu Dicelup Kemudian Diangkat Untuk Segera Ditenun Tidak Sampai Lama-lama Hanya Sekarang Pohon Asam Makin Berkurang Susah Untuk Cari Buah Asam Akar-akar Tumbuhan Makin Makin Berkurang Akhirnya Lebih Banyak Sudah Beralih Ke Warna Buatan Sayang Ya Terima kasih Kita lanjut Pak Jadi Sekarang Kita Histori Sejarah Seperti Yang Sudah Disampaikan Tadi Ini Kota Pancasila Dimana Bung Karno Pernah Dibuang Kesini Empat Tahun Dari 1934 Sampai 1938 Empat Tahun Bung Karno Disini Di Kintoniel Banyak Yang Mengandung Pancasila Masih Ada Pohon Sukun Di Pusat Kota Pohon Sukun Yang cabangnya Sampai Saat Ini Cuma Lima Hanya Lima Saja Enggak Bertambah Cabangnya Biar Dikasih Kupuk Juga Tetap Lima Masih Ada Sekarang Dan Ketika Beliau Disini Beliau Membawa Ibu Inggrit Bersama Mertuanya Ibu Amsi Ibu Amsi Sekarang Kuburnya Disini Jadi Saya Bandung Bandung Bersama Bersama Ibu Amsi Orang Bandung Kuburnya Disini Benar Ya Pak Ibu Amsi Bandung Kabupaten Bandung Ibu Inggrit Dia tinggal Sini Kemudian Bukarno Ini Meninggal Kubur Sini Masih Menjadi Tempat Wisata Juga Makan Ibu Amsi Jadi Ketika 17 Agustus 1 Juni Hari Syatian Pancasila Kami Ada Festival Pancasila Itu Kita Mengunjungi Tempat Tempat Situs Tempat Bukarno Ketika Disini Jadi Itu Yang Menjadi Alasan Kenapa Kami Disebut Kota Pancasila Dan Hidup Bergantungan Toleransi Yang Tinggi Bukarno Berteman Dengan Para Pastor Belanda Kemudian Bikin Drama Disini Duduk Merenung Dapat Gagasan Tentang Pancasila Jadi Itu Di Tempat Bukarno Ini Ada Sumur Sumur Tempat Wudu Itu Percayaan Disini Kadang Kalau Berdoa Disitu Wudu Disumur Itu Mungkin Pasti Ada Apa yang Kita Minta Kemudian Ada Kamar Bukarno Itu Yang Walaupun Tidak Ber-AC Tapi Ketika Masuk Itu Beda Awanya Berbeda Seperti Dingin Di kamarnya Bukarno Ada Masih Peninggalan Tongkat Di Olanya Masih Ada Disitu Di Situs Bukarno Itu Itu Masih Di Itu Menjadi Site Yopar Nanti Untuk Bisata Situr Dalam Kejaran Kemudian Kita Lanjut Ini Bayo Ini Belut Belut Ini Letaknya Di Jaraknya 21 kg Jadi Belut Ini Belut Cukup Besar Jadi Tidak Keluar Ini Keluarnya Harus Melalui Upacara Dulu Belut Ini Itu Kita Harus Memberi Ayam Sebagai Sejadian Darah Ayam Kemudian Belut Ini Baru Keluar Belut Ini Dianggap Menjadi Nenek Warga Setempat Kepercayaan Mereka Jadi Ketika Pengunjung Mau Datang Itu Harus Minta Izin Kepada Kepala Sopunya Musalafinya Dan Kita Membuat Adat Memotong Ayam Sehingga Belut Ini Bisa Keluar Kemarin Dari TV Net TV Sudah Pernah Kesini Untuk Melikuti Kemudian Ini Elang Flores Elang Flores Ini Berada Di Kecamatan Mulejita Di Sebelah Selatan Kelimutu Ada Satu Tempat Elang Ini Mempunyai Ciri Kasihan Berbeda Sehingga Orang Pencinta Burung Orang Biologi Kenamakan Elang Flores Mungkin Hanya ada Di Flores Tempat Lain Ada Burung Elang Tapi Berbeda Jenis Dan Yang terakhir Ini Burung Gerugiwa Burung Gerugiwa Ini Burung Endemik Ini Hanya ada Di Danau Kelimutu Dan Burung Ini Ketika Naik Danau Kelimutu Dia Berkicaunya Pukul 5 Pagi Sampai 10 Pagi Kita Dengar Kicauannya Tapi Untuk Lihat burungnya Agak susah Agak Rumit Kalau Lihat Rezeki Kalau Enggak Lihat Belum Rezeki Artinya Tapi Bunyinya Kita Kita Selalu Dengar Ketika Kita Mendaki Puncak Kelimutu Itu Yang Menemani Kita Ketika Mendaki Puncak Kelimutu Jadi Burung Ini Tidak Boleh Diburu Tidak Boleh Dibunuh Itu Nanti Dapat Kutuk Dapat Celaka Kalau Kepercayaan Kami Itu Mungkin Karena Endemik Juga Supaya Tidak Punah Jadi Ini Cerita Sekirah Menai Geopar Saya Tidak Perlu Ini Geopar Ini Proses Kami Sekarang Lagi Di Kementerian SDM Semoga Cepat Tetap Menjadi Geopar Nasional Boleh Tanya Gimana Pak Bung Ariors Ini Yang Belum Diungkapkan Dari Budaya Ini Yaitu Pola Makan Manusia Makan Apa Sebetulnya Di Sana Apakah Dulu Waktu Saya Masih Kecil Saya Merasa Dibohongi Di Sekolah Karena Kalau Orang Maluku Makan Sagu Saya Datang Kemaluku Berkali-kali Tidak Ada Orang Yang Pikir Soal Sagu Mereka Makan Nasi Boleh Makan Steak Boleh Tapi Pasti Makan Ikang Sebetulnya Orang Kepulauan Di Maluku Mereka Makan Ikang Termasuk Orang-orang Di Timur Dan Bagaimana Pola Makan Satu Pola Makan Di Flores Yang Di seluruh Pulau Dari Barat Sampai Timur Itu Semua Pasti Dimakan Apa Itu Dan Satu Lagi Yang Saya Tanya Kalau Ada Sajian Apa Yang Dijadikan Sajian Utama Apakah Ada Dibakar Juga Kemenyan Apakah Ini Berbentuk Tanaman Atau Beli Bagaimana Tolong Terima kasih Oke Terima kasih Opa Pertanyaannya Jadi Untuk Makan Jenis Makanan Kami Disini Jagung Orang tua Dulu Jagung Sama Ubi Jagung Dan Ubi 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 Jalar Ubi Atas Ada Makanya Penghasil Ubi Terbaik Di NTT Itu Dari NDB Namanya Ubi Nuabosi Saya Bawa Ke Bandung Tapi Beratnya Nanti Takut Offer Bagasi Tapi Kripi Enak Ubi Nuabosi Ada Kampung Namanya Nuabosi Dia Penghasil Ubi Terbaik Ubi Tepung Yang Enak Sekali Jadi Orang Di Provinsi Di Kupang Selalu Kalau Orang NDB Haryos Mau ke Kupang Kapan Besok Jangan lupa Ubi Haryos Mau ke Labuan Kapan Besok Jangan lupa Ubi Ubi Itu yang Menjadi Ada Tepung Ubi Tepung Jadi Kita Makan Nembut Berbeda Ubi Saya Pernah Di Bandung Saya Makan Ubi Di Bandung Tidak Ada Yang Sama Ubi Yang Saya Makan Ubi Ubi Yang Ketika Direbus Kita Makan Jadinya Seperti Tepung Lembut Yang Untuk Buat Kanji Juga Kalau Ubi Kayu Untuk Buat Kanji Ada Ubi Yang Berurat Ada Yang Ketika Kita Makan Masih Kerasa Urat Tapi Ini Enggak Langsung Yang Bisa Dibuat Tapi Singkong 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 Kalau disini Dibilang Ubi Musil Kalau disana Singkong Makan Ubi Cilembu Makan Ubi Cilembu Kalau Ubi Jalan Lebih Banyak Kayu Disini Ubi Jalan Ubi Gimana Pak Lain Dengan Apa Yang Ditanyakan Sama Hasil Ubi Cilembu Itu Bukan Kasapa Tapi Yang Kita Bicarakan Sekarang Kasapa Kasapa Kalau Dimakan Terus Diminum Dengan Kopi Kan Enak Terus Melanjutkan Pertanyaan Dari Kalau Ikan Betul Kami Karena Pantai Selatan Ada Pantai Utara Tinggal Memilih Kami Bisa Membedakan Ini Ikan Dari Pantai Utara Ini Ikan Dari Pantai Selatan Saking Dua Pantai Itu Banyak Ikan Kami Lebih Suka Pantai Selatan Rasanya Beda Apa Ikan Apa Antara Utara Selatan Sama Utara Lebih Kerasa Gurunya Kalau Utara Lebih Tawar Ikannya Kadang-kadang Tapi Kalau Lidah Kami Yang Sering Makan Ikan Atau Kalau Yang Jenis ikannya Sama Berbeda Mungkin Karena Arus Sama Suhu Lautnya Jenis ikannya Berbeda Jadi Pengolahannya Gimana Mas Aryos Apakah Direbus Atau Digolong Di sini Dipanggang Balik Bumbu Dibikin Sob Kuah Asam Makannya Dicampur Ubi Kuah Asam Wah Cocok Terima kasih Kalau Kami Kesini Kami Harus Coba Siap 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 Terus Kalau Di sini Pak Pak Upacara Adat Kita Ada Minuman Kas Namanya Moke Arak Moke Itu yang Dibuat Sendiri oleh Masyarakat Dan dijual Kemarin Jokowi Baru Menetapkan Dengan Peraturannya Nomor 10 Kalau Enggak Salah Itu Untuk Bisa Dilegalkan Minuman Adat Namanya Moke Itu Minuman Ketika kami Upacara Adat Pasti Menggunakan Minuman Itu Minuman Moke Bukan Bir Bukan Apa Itu Yang Dibuat Dari Pohon Enawa Itu Airnya Kemudian Dimasak Disuling Hasilnya Jadi Alkoholnya Sekitar 60-80% Ada Kalau Untuk Yang Kualitas Bagusnya Disini Itu Dijadikan Minuman Adat Ketika Pista Adat Terima kasih Rasanya Manak Saya sudah Rasa Tiga Macam Mantap Nanti Kalau Nanti Saya Bisa Saya Pernah Mencobanya Empat Jempol Saya Kasihkan Tumoke Bawain Saya Saya Berapa Kali Menghadir Pacara Adat Disana Pasti Udah Minum Kita Hargai Pak Wajib Minum Pak Kalau Enggak Minum Bisa Bisa Didenda Babi Seekor Pak Satu Pacara Adat Peresmian Rumah Klan Rumah Besar Saurya Di Ruteng Jadi Satu Satu Mau Minum Menghormati Menghormati Disi Pakai Tempurung Kalau Lima Kali Menghormati Terus Terakhirnya Meraya Pak Jadi itu Minuman Kas Disini Itu Minuman Ada Satu Pertanyaan Mungkin Dari Saya Kalau Di Endai Ada Pohon Kopi Tidak Apakah Ada 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 Banyak Disini Banyak Kebun Kopi Hanya Memang Kita Dengar Banyak Kebun Kopi Bajawa Kopi Kopi Itu Lebih Cenderung Dengan Daerah Dingin Pak Lebih Banyak Di Daerah Dingin Jadi Endai Ini Ada Daerah Tertentu Yang Dingin Itu Penghasil Kopi Kopinya Enak Jadi Kami Kalau Mau Minum Kopi Di Endai Tersedia Tidak Perlu Minum Kopi Bejawa Kopi Endai Juga Ada 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 Kopi Jual Kopi Bejawa Juga Ada Cafe Kopi Mungkin Kerjasama Sama Belanda Kalau Saya Pernah Kesana Itu Yang Di Pintu Masuk Rumah Ada Mungkin Pas Sudikin Datang Udah Ada Kalian Baru Berapa Tahun Setahun Setahun Dua Tahun Itu Dijual Kopi Kampung Mural Gaya Penghasil Kopi Ada Kopi Mas Kopi Kopi Di Sana Apakah Mereka Bagi Pelanggan Apakah Lebih Dominan Ditawarin Kopi Tubruk Daripada Kopi Yang Sekarang Kopi Pisik T Mereka Sebut Kalau Bule Kalau Minum Kopi Jangan Ditawari Kopi Pisik Yang Pake Saringan Itu Lebih Didominankan Berikan Kopi Tubruk Benar Sekali Kemudian Mas Arias Di Sana Bisa Mengejarkan Lagi Komunitas Kopi Yang Di Sana Untuk Mereka Masing-masing Membuatnya Sendiri Menjadi Bubukan Yang Mana Kopi Itu Jangan Dicampur Kalau Kopi Campur Kita Nyebutnya Teman-teman Di Jawa Kopi Dua Katanya Kopi Dicampur Dengan Jahe Atau Beras Atau Apa Kopi Dua Tiga Campurannya Kopi Tiga Nah Kami Di Lombok Sekarang Ini Lebih Dominan Sekarang Mengajak Ibu-ibu Yang ada Di Sana Itu Untuk Membuat Kopinya Langsung Memasaknya Langsung Menggorengnya Langsung Lalu Kita Berikan Nama Kopi Ibu Ibu A Misalnya Jadi kita Labelin Dia Langsung Nah Kemudian Kita Adu Dia Di setiap Kedai Itu Ayo Jualan Nanti Di sana Mereka Akan Lebih Rame Membuat Kopi Tersebut Begitu Nah Semoga Ada Di sini Kopi Kopi Yang Di ND Atau Bajawa Ini Jangan Menang Mereknya Saja Kami Yang Di Lombok Beli Begitu Loh Dikirimin Rostingannya Saja Begitu Mas Arios Lombok Kami Tawarin Itu Kopi Ibu Benar Sekali Jadi Kalau Di Sini Pak Kelompok Kelompok Ibu Kelompok Kelompok Ini Yang Udah Maju Itu Di Daerah Penyangga Kelimutu TNK Kelimutu Sejak Diresmikan 26 Februari 1992 Sampai Sekarang Sudah Cukup Maju Dan Berkembang Banyak Kelompok Di Daerah Penyangga Seperti Tari Kopi Itu Dibuat Secara Manual Digoreng Kemudian Ditumbuk Dan Proses Pembuatannya Itu Kadang-kadang Si Wisatawan Yang Datang Diorang Tunjukkan Kami Buat Kopi Ini Yang Kalian Minum Nanti Jadi TNK Ini Cukup Perhatian Terhadap Kelompok Kelompok Bagus TNK Sekarang Cukup Bagus Om 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 mulai dari awal, tadi yang Pak Tasi sarankan itu bisa dibuat di daerah Monis itu karena saya sendiri dengan kawan di Bajawa coba hubungi um Leo di Wolowio saya mensupport Wolowio untuk kopinya, jadi kalau saya ada bawa wisatawan, saya bawa ke Wolowio disana kebetulan saya suka dengan kopi di Wolowio dan akhirnya tamu-tamu juga suka juga syukurlah, kalau saya bawa tamu selalu ke Wolowio dan itu menarik juga buat wisatawan kita duduk di depannya duduk di depannya sambil lebih ngobrol-ngobrol lalu ada kopinya itu, kopi tubruknya itu kopi tubruk yang langsung dari yang sudah sudah selesai, sudah di rosin tapi belum di giling jadi di gilingnya itu di depan kita jadi di depan kita langsung dibuat kopinya itu buat wisatawan menarik sekali dan itu beberapa kali ini saya sudah coba support yang di Wolowio itu kalau memang di ke-ND atau di Kelimutu di daerah Monis itu sangat baik sekali untuk mengangkat ekonomi masyarakat setempat benar sekali Pak boleh saya tambah ya itu sebetulnya satu proses yang kurang 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 baik ya yang langsung setelah di sangrai di bake lalu di roasting lalu ditumbuk lalu diseduh karena dia gas-gasnya akibat daripada roasting itu masih ada biasanya yang paling baik itu ditahan 2-3 hari lah supaya dia gasnya sudah keluar salah satu bukti bahwa itu masih ada gas nanti kita kocek aja kita kocek lama nah keluar lah bui keluar lah bui nah itulah itulah akibat daripada si gas yang masih tersimpan di dalam si biji yang baru di roasting itu satu ya kalau yang di Wolowio itu kita roastingnya sudah selesai jadi sudah sudah selesai roasting disimpan dulu nah di gilingnya depan kita itu memang ada hal yang menarik ketika roasting wanginya keluar jadi ada bagusnya yang disuguhkan adalah yang sudah 2 hari misalnya tapi untuk attraction sedikit itu disangrai di depannya cuman buat spesiumnya keluar ada satu lagi kalau boleh saya ikut bicara disini coba kita perhatikan bersama ketika Anda bicara soal geo padahal Anda seorang geolog tidak ada yang bertanya so what dengan batu-batu itu gitu lain ketika Anda bicara soal daily life kehidupan masyarakat sehari-hari itu semua bertanya ini yang bukan saya mau mengecilkan para geolog disini tapi mereka masih mesti belajar banyak mengenai interpretasi sehingga si batu hijau ini bisa bercerita setengah jam dan dua jam dan mungkin dua hari gitu ya gak cuman diceritain oh kita hidup dari situ sekolah dari situ dijual dengan ya itu namanya juga kayak minyak satu hari akan habis dikhawatirkan seperti itu nah ini pola bercerita minat daripada umumnya orang secara sedunia mau asing mau apa mereka tentu mau ingin mengetahui pola hidup daripada orang lokal daripada banyak mengetahui soal apa yang ada di dalam buminya mereka malahan ke Mars mereka malahan jauh-jauh ke Mars coba di dalam bumi aja belum pernah sampai ada yang keinti bumi kan nah itu salah satu contoh gitu ya dalam lautan aja yang masih ada yang tidak terhingga gitu ya ini salah satu pola mungkin bagaimana kita ini di PJWI bisa bercerita cukup dalam cukup luar mengenai lapisan batu yang satu pasir pasir yang lain karena ini memang tidak langsung menyangkut hidup daripada kita sehari-hari nggak direct kalau makanan kalau pakaian kalau upacara itu kan terjadi hampir dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang sebetulnya ingin saya angkat supaya bagaimana caranya interpretasi daripada seorang yang ada di dalam PJWI ini bisa menceritakan mengenai batuan atau lapisan tanah ini lebih menarik itu dari saya terima kasih terima kasih opa kita nggak terasa waktunya sudah mau hampir habis jadi sungguh menarik Bang Aryos terima kasih banyak buat presentasinya untuk jalan-jalannya sampai saya pribadi kayaknya ingin sesegera mungkin untuk kesana untuk melihat keindahan alam tersebut yang secara alam dan proses alam menjadi begitu indah dan menjadi objek yang sungguh menarik jadi dibalik ke peninggalan sejarah baik pun alam maupun budayanya itu sendiri juga terdapat unsur-unsur mitos yang memang masih sekental sampai saat ini menjadi peninggalan daripada budaya masing-masing di beberapa suku yang ada di kebupat ini mudah-mudahan tujuan daripada geopark nasional yang akan dilakukan di kabupaten ND ini akan berhasil dan menjadikan kebanggaan bagi kita khususnya bang Indonesia bang Arios tetap semangat dan terus bekerja keras oke mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa langsung dilontarkan di grup kita ya karena waktunya sudah mau habis emang sudah menunjukkan akhir pengunjung akhir pengunjung daripada acara ini kalau begitu kita menutup acara ini ya bang Arios dan kang Sodikin ya terima kasih mohon izin belum ditutup halo silahkan terima kasih sepakat saya sama opa ya tentunya sih saya pribadi juga sangat senang ini kumpul nah jangankan literasi tentang geologi tentang itu literasi untuk presentasi aja untuk saya sih belum bisa nah ada mungkin pelajarannya bukan tentang geodesi tentang itu bagaimana membuat literatur presentasi dulu untuk kita-kita disini begitu dulu ya ringan-ringan dulu nanti kita akan menemukan dari dari mengenal jadi tahu jadi semakin direpetisi semakin mahir sepakat begitu dilanjutkan empat jempol untuk PGW makasih terima kasih bang kasih ya jempol buat kita semua ya jadi memang PGW itu sendiri kan memang sebagai wadah ya wadah daripada pemandu biowisata jadi kita harus menginterpretasikan antara ilmu kebumian dengan juga pariwisata karena memang tidak bisa menutup kebenaran bahwa memang itu berkaitan tinggal kita memang tugas kita untuk menginterpretasikan dengan baik dan sesuai jadi Kang Denny mau menambahkan atau saya tutup ya oke terima kasih baik terima kasih kepada narasumber kita nih Om Marius luar gasa tepuk tangan yang meriah buat Om Marius kalau tidak dipaksa tidak akan muncul Om Marius luar biasa ceritanya saya sendiri juga yang baru ditunjukkan itu baru 99,9% ditunjukkan sama Om Marius baru 1% saya kagum baik baik teman-teman semuanya karena waktu jual yang menutup kita semuanya tetapi jangan jangan berkecewa jadi kita akan ketemu lagi setiap minggu minggu depan nanti kita ketemu dengan Om Daniel Paju kita akan jalan-jalan ke Labuan Paju seperti biasa kita akan kawal melalui PGWi atau Pemani Gawusata Indonesia ada pertanyaan dari Om Tasi yuk kita sama-sama belajar karena ini adalah media untuk kita belajar bersama-sama bagaimana secara kita menyajikan termasuk menyampaikan informasi karena kegiatan Gawusata itu berkaitan dengan edukasi dan kebenaran pendidikan dan tentunya kita harus baca-baca lagi sering membaca baik, saya kira begitu ya Silke waktu sudah menyukai pukul 8.59 saya kira di Indonesia BK Timur sudah pukul 10 jadi kita tutup saja jadi saya akhiri Bang Den saya bisa pesan dikit saya bisa pesan saya menunggu kedatangan teman-teman semua KND kalau mau ke Flores telepon aja Arios siap terima kasih Terima kasih.